Baik teman-teman semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam sisi RG Wisata yang disebutkan oleh Asosiasi Pembenegi Wisata Indonesia atau PGWI. Jadi ini di last minute, ini menjelang satu sawal. Jadi mudah-mudahan ini sisi RG Wisata ini banyak manfaatnya, banyak perkanya. Jadi kemarin sudah dimulai dari minggu lalu, kemudian nanti dilanjut lagi di minggu menjelang lebaran. Jadi sebenarnya ada dua sesi per sesi ini di hari Senin ini yang akan sampaikan oleh Bang Isan Iskandar. Ini beliau juga banyak menggali berkaitan dengan informasi-informasi atau peradaban-peradaban bahkan sebelum letusan 18-18 ya. Karena kita tahu ada sebuah gunung api yang ada di daerah Sumbawa ya. Kemudian itu meletus sangat dasar sekali. Kelasnya kelas pelinian, kemudian bisa mengubah perjalanan bukan hanya bangsa di Indonesia tetapi juga di dunia. Tetapi bukan itu yang kita bahas, tetapi yang kita bahas itu adalah di balik ya sebelum peristiwa 18-18 itu apa yang terjadi. Nah menarik ya, karena ini Bang Isan ini banyak sekali mengkaji-kaji atau literatur yang berkaitan dengan sejarah, baik itu sejarah yang datang dari asing, dari Portugis, maupun sejarah yang dicatatkan dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi ini menarik ya, jadi kita akan melihat ke belakang ya, pada saat gunung Tawar itu sebelum letus 18-18, kira-kira ada peradaban apa yang muncul di sana. Nah kemudian bagaimana pihak asing termasuk POC saat itu, kenapa kok si Sumbawa ini tidak digunakan sebagai base mereka untuk mencari peruntungan ya. Nah ini juga menarik ya. Baik sebelum ke sana, barangkali teman-teman semuanya sedikit ya, saya menyampaikan dua slide. Jadi ini untuk masuk ke Tamora itu sendiri, jadi barangkali kalau kita bicara Tamora itu ya, selama ini kita mengenalnya kelas-kelas ini ya, hanya di, adanya di Indonesia tetapi juga sangat kolosal ya. Jadi di slide ini saya mau melihatkan, ini letusan vis-vis ya, di 79 Masehi, jadi juga kadangkala menjadi ini ya, menjadi sebuah peringatan alam ya, betapa dasarnya gunung api, kemudian tanpa adanya kesadaran bahwa gunung api itu akan meletus. Nah ini di Pompeya ya, menjadinya sangat luar biasa. Ini satu kota, satu peradaban hilang dalam satu malam. Jadi kalau kita kembali ke Tamora juga sama, persis seperti itu juga. Nah ini beberapa data informasi berkaitan dengan Tamora, dan bahkan ada seorang ahli geologi dari Amerika datang ke Tamora saat itu, di daerah Pantosila, kemudian melakukan kegiatan pengalian ya, sebetulnya tidak melakukan itu, karena dilakukan hanya, boleh dilakukan oleh arkeologi saat itu, tapi dia melakukan pendekatan dari sisi flokanologi, dan kemudian dari penelitian awal itu, mendapatkan satu informasi, bahwa ternyata di sana itu ada beberapa desa yang hilang, dalam satu waktu, tertelan oleh awan panas ya, atau beroplasti flow. Nah kemudian di sana itu sendiri, kalau kita tadi melihat dari selanjutnya awal, jadi bisa disandingkan dengan peristiwa yang ada di Visebius, Visebius itu juga sama ya, membuat suatu peradaban. Dan di selanjutnya memperlihatkan, ya ada suatu kesaksian, ternyata pada tanggal 10 April itu, Raja Sangar masih memiliki kesaksian, bahwa ada tiga kolom, maafi keluar dari dalam gunung Tumpu Apisai. Jadi artinya letusannya saat dasar, dan kelasnya kelas kolosal ya, atau sebetulnya adalah kelas perinian. Nah kemudian kelasnya ini adalah pembentukan kalera, dan kemudian materialnya itu diantaranya adalah piroplasti flow. Dan kemudian berapa desa habis ya, termasuk kerajaan-kerajaan di sana. Baik, teman-teman sebuahnya ini sekedar pembuka, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Bang Iskan, Pak Iskan ini juga aktif ya, menggali-gali sejarah berkaitan tentang Tambora. Kemudian termasuk peradaban-peradaban apa yang sebelum Tambora itu meletus. Baik, kalau begitu teman-teman semuanya, waktu dan layarnya saya serahkan kepada Bang Isan. Jadi barangkali kita agak singkat ya, karena Bang Isan saat ini ada di rumah sakit yang menamai istrinya, karena kemarin baru lahiran anak. Keberapa Bang ya? Empat, berarti sudah mahir ya. Baik, kalau begitu Bang Isan, barangkali tidak terlalu lama, jadi nanti kita akan masuk ke sesi diskusi setelah itu kita sudahi, dan kemudian rekaman ini, dan termasuk materi ya, insya Allah akan saya share juga ke teman-teman semuanya. Baik, kalau begitu layar dan tempat, silakan Bang Isan. Ya, siap-siap. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Pak Perkenalkan, saya Ihsan Iskandar dari PGI Tambora. Seperti apa yang disampaikan oleh Kang Deni tadi, bahwa memang selain, saya lebih senang ini, dijiatan sehari-hari, itu sering melakukan beberapa kajian dengan teman-teman di BIMA, maupun di Indonesia, kajian-kajian sejarah, terutama untuk kesejarah-sejarah yang ada di Pulau Sembawa. Nah, kebetulan, tentang Tambora ini sendiri, selama ini kan kita lebih mengenal cerita tentang letusannya, narasi-narasi tentang bagaimana Tambora itu metus sebelum peristiwa letusan itu terjadi dan setelahnya. Nah, namun peristiwa-peristiwa yang jauh sebelum itu tentang kerajaan Tambora yang dikatakan hilang akibat letusan itu, kita tidak begitu banyak yang tahu. Bahkan dalam sejarah dunia di Afrika Selatan itu, dicatat dalam sejarah Afrika Selatan bahwa mushaf Al-Quran pertama yang ditulis tangan yang ada di Afrika Selatan itu adalah ditulis oleh Raja Tambora yang diaksikan tahun 1697. Jadi dia menulis mushaf itu tahun 1703. Hal-hal seperti itu juga sebenarnya bagus untuk menambah wawasan apalagi kita sebagai pemandu geowisata, selain kita menjelaskan tentang hal-hal yang menyangkut geologis, juga hal-hal yang menyangkut historiografi sebuah kawasan atau sebuah wilayah yang juga perlu kita pahami. Begitupun untuk geowisata di Tambora. Langsung saja mungkin, next. Jadi ada beberapa, saya membaca satu tulisan oleh peneliti Belanda, dari Profesor Nersen. Jadi Profesor Nersen ini, dia mengutip tulisan Profesor Krom. Jadi ada satu analisa mereka tentang tulisan dari Plotemius Ptolemius, yang sering kita dikutip oleh serjarawan Indonesia yang menceritakan tentang perjalanannya ke Nusantara. Saat itu, yang lebih kita dengar itu tentang Pulau Emas dan Negeri Perak. Tetapi di bagian-bagian lain, dia juga menceritakan tentang sebuah pulau yang diceritakan pulau tersebut, terdapat sebuah gunung, dan pulau tersebut memiliki daya tarik magnetis. Jadi kapal-kapal, kompas misalnya, yang besi-besi itu, dia bisa ditarik oleh pulau tersebut. Nah, oleh Krom dan Nersen ini, berpendapat bahwa selama mereka melakukan pelayaran di seluruh Nusantara di tahun 1800-an hingga awal 1900-an itu, hanya ada satu pulau yang ketika mereka melintas itu, ada daya tarik magnetis. Jadi ketika kapal mereka melintas di utara Gunung Tambora, itu kompas mereka itu rusak. kemudian suman tidak sekuat yang dibayangkan, tetapi kompas mereka sebagai alat-alat navigasi mereka itu rusak ketika melintasi utara Tambora. Sehingga mereka beranggapan bahwa yang dimaksud dengan pulau Maniolai oleh Claudius Ptolemius ini adalah Gunung Pulau Sumbawa dan gunung yang dimaksud adalah Gunung Tambora. itu pendapat yang dikemukakan oleh Krom dan Nersen. Jadi yang ditulis dalam artikelnya tahun 1938. itu gambaran awal tentang Gunung Tambora. Kemudian, next, nama Gunung Tambora sendiri. Jadi, kalau kita melakukan pendakian, mungkin sering kita diceritakan oleh guide, guide lokal, seperti di Pagasila. Jadi beberapa kali, bahkan tahun 2017, saya waktu itu antar tim CNN yang launching CNN Indonesia 2017 di tiga titik, salah satunya Tambora. Jadi kita melakukan wawancara itu pada dua narasumber yang dianggap sebagai setua di Pagasila. Yang pertama itu menyampaikan bahwa Tambora itu katanya berasal dari bahasa Inggris. yaitu timbor. Sehingga oleh lidah kita itu di lidah Bima, timbor itu akhirnya didengar sebagai Tambora. Jadi, pada masa pendudukan Inggris katanya itu, jadi Inggris itu coba melakukan penggalian mineral di Gunung Tambora. Inggris kan menduduki itu pada masa antara tahun 1800 hingga 816 telah letusan Tambora. Inggris yang didukin sementara itu. Nah, narasi-narasi seperti itu katanya akibat mereka itu salah ngebor, katanya, sehingga memicu terjadinya letusan Gunung Tambora. Nah, itu kalau nggak salah narasumbernya itu waktu itu yang kita mewawancarai, dulu beliau ini datang ke, apa, mulai tinggal di kawasan Pancasila itu tahun 1600, eh, Jadi, masa antara letusan Gunung dan keberadaan beliau ini terpaut cukup jauh dan kita juga tidak tahu sumbernya dari mana beliau ini mendapat informasi ini. Jadi, narasi-narasi itu kemudian kita masuk lagi wawancara lagi, wawancara lagi narasumber kedua. Nah, narasumber kedua ini menyampaikan bahwa Tambora itu berasal dari dua suku kata bahasa Bima, katanya. Dua suku kata bahasa Bima, yang pertama Tambora, yang arti, yang berarti mari menghilang, Tambora, mari menghilang. Nah, kemudian dia menyampaikan satu kisah, dari kisah ini sebenarnya kisah yang ada juga dalam catatan-catatan apa namanya, Bima, kemudian di catatan belanja juga memiliki kisah yang sama tentang awal letusan Tambora itu, tentang kedatangan seorang Mubalik di Gunung Tambora. Nah, Mubalik ini kalau dalam versi aslinya itu, dalam catatan Belanda itu, dari Mubalik ini, dia numpang sholat di salah satu desa di kerajaan Tambora, kemudian pada saat dia sholat itu, ada anjing raja lah yang melintas di situ. Diusirlah oleh Mubalik ini sehingga membuat raja itu marah. Lalu diundanglah Mubalik ini oleh raja untuk makan malam. Dihidangkan Mubalik ini daging kemudian disuruh makan. Setelah Mubalik ini menyantar santapan yang disajikan oleh sang raja, akhirnya sang raja bertanya atau menguji pada Mubalik ini. Menurut Anda pikir daging apa yang Anda makan tadi? Akhirnya Mubalik ini menyampaikan bahwa apabila apa namanya sendawa saya ini berbunyi berbunyi seperti suara kambing maka yang daging saya makan adalah daging kambing. Apabila bersendawa saya berbunyi seperti binatang lain maka binatang itulah yang saya makan. Akhirnya ketika dia bersendawa setelah kenyang yang keluar adalah suara anjing sehingga marahlah saya Mubalik. Dalam kisah-kisah ini kemudian diadopsi oleh masyarakat lokal yang kita wawancara di Pajasila itu kemudian digubah kemudian kegubahannya itu adalah masuknya kata-kata tamboran tamboran itu bahasa Bima sementara Mubalik ini bukan orang Bima sebenarnya dia ini dari Arab sedang menuju ke wilayah Sulresi atau Ternate jadi hanya mampir di situ jadi ketika dia marah dia menyampaikan pada masyarakat pendukungnya tamborara artinya mari kita menghilang kita menghilang dari sini biarkan sang raja berserta rakyat itu menerima azab gitu dari Allah gitu lah kira-kira itu menurut versi masyarakat tapi kalau yang versi dalam catatan Belanda atau kisah-kisah lain yang bersilewarannya secara tertulis itu si Mubalik ini dihukum di atas puncak gunung tamboran itu versi kedua dari nama tamboran kemudian yang ketiga itu adalah nama tamboran ini berasal dari pengaruh Hindu-Buddha di Pulau Sumbawa jadi di Pulau Sumbawa ini sangat erat kaitannya dengan nama-nama Hindu-Buddha maupun nama-nama pewayangan Jawa gitu nama-nama Dewa seperti Sumbawa sendiri berasal dari kalau kita pernah mengetahui sikap-sikap Buddha itu ada salah satu sikap Buddha namanya Ratna Sumbawa Ratna Sumbawa jadi sikap Buddha Ratna Sumbawa itu sendiri terpahat di salah satu prasasti di Bima di Teluk Bima yaitu di Prasasti Wadupa yang berangkat tahun 709 Masehi dari abad ke-8 Masehi prasasti itu sudah terpahat di mulut Teluk Bima dan di sana terpahat beberapa stupa Buddha kemudian ada satu relif Buddha dengan sikap Sumbawa ini sendiri sehingga kemudian selain Sumbawa yang berasal dari sikap Buddha yang artinya Buddha yang bersemayam di wilayah selatan atau Buddha di selatan di arah selatan di selatan juga di Bima ini ada nama pulau Sangyang Api kalau sekarang disebut Sangyang Api tapi dalam kitab negara kartagama negara kartagama itu menyebut sebagai Sanghyang Api jadi nama-nama yang ada pengaruh Hindu atau Buddha Sanghyang Api nama pulau itu dulu ada kerajaan di sana kemudian ada lagi disebelahnya Sanghyang Api itu Kwera atau Wera itu adalah nama Dewa juga yaitu Dewa yang pendaharannya para Dewa yang menguasai perdagangan dalam keyakinan agama Hindu begitu pun dengan Bima sendiri yang berasal dari kisah perwayangan atau Mahabrata yaitu Sang Bima dan juga Tambora jadi Tambora ini kemungkinan berasal dari nama salah satu anak Dewa yaitu anak Dewa Iswara saudara dari Dewa Wera yang bernama Sanghyang Tamboro karena memang nama Tambora sendiri pada abad 15 abad 16 itu sudah tercatat dalam naskah Jawa maupun naskah-naskah Bali next dalam catatan Jawa jadi di naskah Jawa yang tertulis tahun 1832 itu bercerita tentang masa-masa akhir kerajaan Majapahit ketika ada konflik antara Raden Fatah dengan Brawijaya V periswa itu terjadi akhir abad 15 kemudian hingga awal abad 16 namun dilihat dari alur ceritanya naskah yang menulis tentang Tambora ini terjadi pada akhir abad 15 ketika Majapahit runtuh kemudian wilayah kerajaan Majapahit pindah ke Daha atau ke Diri nah disana diceritakan tentang Raja Brawijaya ini hendak pergi ke Bali dan meminta Raja-Raja Bali itu mengumpulkan Raja-Raja di Timur Jawa yang belum memeluk Islam untuk datang ke Bali dan bersama-sama membantu dia memberangi Raja-Raja Fatah nah yang menarik disini adalah salah satu kerajaan yang diminta untuk didatangkan di Bali saat itu adalah kerajaan Tambora selain Sumbawa Bima juga ada kerajaan Tambora itu dalam catatan naskah Jawa tentang sejarah kerajaan kediri atau Daha next kemudian Tambora dalam catatan Bali ini ada dalam kitab bijendra tetua jadi kitab ini sendiri ditulis pada masa kerajaan Dewa Dalam Batu Renggong di kerajaan Gel-Gel nah latar persiapan juga sama cuman untuk naskah ini naskah ini bercerita tentang fase-fase awal abad 16 Masehi dimana saat itu Majapahit sudah runtuh kemudian Empu Semeru atau Dahyang Nirarta ini dia meninggalkan Pulau Jawa dan bergabung dengan orang-orang bangsawan Jawa atau bangsawan Majapahit lainnya yang sudah lebih dahulu pindah ke Bali nah Dahyang Nirarta sendiri ini kemudian melakukan perjalanan spiritual melakukan perjalanannya itu ke Lombok kemudian ke Sumbawa dan terakhir ke Tambora nah di Tambora ini sendiri ketika dia tiba di Tambora dia disambut oleh seluruh masyarakat Tambora sebagai orang suci dan kebetulan pada saat itu di kerajaan Tambora sedang terjadi apa namanya ada tanaman mereka itu padi-padi mereka diserang oleh hama gitu jadi padi di Pulau Sembawa atau di Bima sendiri pada abad 15-16 itu sudah melakukan ekspor padi waktu itu sehingga kapal-kapal Portugis yang dari Jawa menuju ke Ternate itu mereka membeli padi apa segala itu di Bima di Pulau Sembawa jadi akhirnya oleh Pusmeru ini hama itu diusir dengan ritual-ritual tertentu sehingga Ampu Semeru bagi masyarakat Tambora saat itu dianggap sebagai dewa sehingga kemudian pada perjalanan selanjutnya ini juga berkaitan dengan salah satu kuil kuil Hindu yang didirikan di desa Ibu rasa ini kalau kita mendaki lewat jalur Pancasila itu disana ada satu kuil yang dibangun oleh orang-orang Hindu Bali untuk mengenang perjalanan Dayang Nirarta ini Tempuh Semeru ini jadi perjalanan Tempuh Semeru inilah yang apa namanya dianggap Tambora itu dianggap sebagai tempat suci oleh umat Hindu Bali yang ada di Tambora di Pulau Sembawa jadi adanya di Tambora next nah sementara dalam catatan Portugis kerajaan Tambora ini tidak muncul karena memang Portugis itu orientasinya adalah perdagangan jadi yang mereka catat dalam peta-petanya mereka itu adalah port atau pelabuhan jadi pelabuhan yang mereka singgahi di Pulau Sembawa sendiri ada beberapa port atau pelabuhan yang tercatat dalam peta Portugis yang di sisi utara itu mulai kalau dari timur itu port dari pelabuhan yang ada dalam Teluk kemudian Kore atau Sanggar Kore itu nama pelabuhannya tapi nama kerajaannya Sanggar kemudian Aram 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 itu adalah port pelabuhan dari kerajaan Tambora oleh sebagian ahli itu Aram Aram itu dianggap sebagai nama lain gunung sebelum Gunung Tambora sebelum meletus Hel atau Hagerdal pun berpendapat bahwa Aram Aram dalam peta Portugis abad 16 itu adalah nama Gunung Tambora tapi sebenarnya itu apabila kita melihat peta VOC tahun 1681 disitu dengan jelas ditulis nama-nama desa pesisir kerajaan Tambora itu termasuk desa Aram itu sendiri itu kalau untuk Tambora memang tidak tercatat karena memang pelayaran Portugis pada abad 16 mereka tidak mencatat kerajaan tapi disitu bila-bila pesisir itu dicatat kod-kodnya pelabuhan-pelabuhannya saja next kemudian kampung Tambora kembali kembali tadi ini kampung di Tambora abad 17 Masehi mungkin seperti yang disinggung oleh Kang Deni tadi ada beberapa kampung yang tertimbun oleh Letosan di Tambora dalam catatan Valentin jadi Valentin ini merupakan seorang misionaris Belanda yang bertugas di Ternate kemudian bertugas di Sulawesi dan terakhir dia bertugas pada saat Perang Truno Joyo di Jawa Timur pada tahun 1687 dia mencatat tentang desa-desa yang ada di kerajaan Tambora yang pertama itu Kedinding jadi Kedinding ini sampai saat ini masih ada nama Kedinding itu masuk dalam Kecamatan Pekat Kabupaten Tumpu itu Kedinding kemudian Kengkelu Kengkelu ini dia berada di pesisir barat laut Gunung Tambora itu sendiri Kengkelu Kengkelu ini yang sering menjadi pada saat itu sering diserang oleh kerajaan gua dan menjadi bawahan gua kemudian Barabun kemudian wawo itu di atas dia di gunung mungkin sekarang sudah hilang atau mungkin di tempat yang ekskavasi itu wawo ini di gunung dia wawo itu artinya gunung kemudian Lawasa kemudian Papunti ada Lelekan ada Salepe ada Sakewi ada Laewong ada Waro ada Tangah ada Sukun ada Katupat ada Tui ada Tompo ada Kalomon dan lain-lain masih banyak ada juga kemudian yang di akuisisi atau ekspansi kerajaan Tambora itu dulu di sebelah barat atau di tenggaranya Tambora itu ada beberapa kerajaan kecil lain sebenarnya termasuk itu adalah Kelongkong kalau di Bali ada Kelongkong di Bima juga ada Kalongkong jadi Kalongkong itu mungkin kerajaan kecil yang didirikan oleh bangsawan-bangsawan Bali pada saat itu yang diakusisi oleh Tambora tahun 1674 oleh Raja Tambora yang bernama Madiwa Madiwa Bagus Ima namanya Bagus Ima jadi masih nama Bali kemudian ada juga kalau ini background ini adalah peta tahun 1681 disitu tercatat beberapa kampung di kerajaan pekat yang hilang oleh letusan gunung Tambora itu di kampung-kampung pesisirnya kemudian ada kampung-kampung kerajaan Tambora itu bisa kita lihat di peta tahun 1681 itu wilayah-wilayah Tambora dan wilayah Pekat dua kerajaan itu yang benar-benar hilang kemudian Sanggar pada saat itu masih konflik diakusisi oleh Dompu karena Sanggar menjadi markas tahun 1672 itu Sanggar menjadi markas bajak laut Karanggalesong dan lain-lain yang tidak sepakat dengan perjanjian Bungaya mereka membangun markas di kerajaan Sanggar sehingga Sanggar diserang oleh Bima dan Dompu saat itu Next Abad 17 Masehi ada beberapa raja Tambora yang tercatat sebenarnya sebelumnya mungkin ada juga tapi tidak tercatat dalam oleh VOC jadi raja terakhir Tambora yang beragama Hindu itu adalah Bagus Ima namanya yang berkuasa tahun terakhir tahun 1675 jadi Bagus Ima ini pada tahun 1674 apa namanya bersurat kepada VOC jadi dia konflik dengan kerajaan Dompu dan juga konflik dengan kerajaan Kalungkung itu sendiri Bagus Ima Bagus Ima ini berakhir tahun 1675 76 kemudian diganti oleh Jamaluddin tahun 1677 hingga tahun 1687 yang paling yang paling banyak kisahnya itu adalah Raja Tambora Abdul Basir namanya Raja Tambora atau Sultan Tambora ke-2 itu Abdul Basir yang berkuasa tahun 1688 hingga tahun 1697 pada masa kekuasaan Abdul Basir ini Tambora menjadi kerajaan agresif dan ekspansif dia dia menyerang Bima dia menyerang Dompu dia menyerang Sanggar dia menyerang Sumbawa semua kerajaan yang ada di Pulau Sumbawa itu diserang dengan harapan dia menjadi penguasa di kerajaan di Pulau Sumbawa Abdul Basir ini hal terbesar kesalahannya yang dianggap kesalahan oleh VOC adalah ketika dia menyerang Bima tahun 1693 pertama tahun 1693 dia membunuh Ratu Dompu kemudian memfitnah Sultan Bima sehingga Sultan Bima itu hampir dieksekusi mati karena difitnah oleh Abdul Basir ini kemudian setelah Sultan Bima masuk penjara dan diasingkan ke Batavia dia melakukan serangan ke Bima tahun 1694 sampai tahun 1696 dia menyerang Bima Dompu hingga Sumbawa itu diserang oleh Abdul Basir ini akhirnya Goa kemudian Bone kemudian Fuose bergabung bersama-sama pasukan Bima untuk menyerang Tambora ini dan Abdul Basir pun menyingkir dia ke perbatasan antara Dompu atau di selatan Gunung Tambora di selatan Kerajaan Pekat dan pada tahun 1697 dia menyerahkan diri dan dibuang ke Cape Town Afrika Selatan nah bersama dengan itu di Afrika Selatan sendiri sudah ada Sheikh Yusuf Al-Makasari jadi dia belajar agama di sana dan pada tahun 1703 Abdul Basir ini dia menulis Al-Quran mushaf Al-Quran tertua di Afrika Selatan yang ia serahkan pada Gubernur General di Cape Town pada saat itu nah setelah dia menyerahkan tahun 17 13 dia menyerahkan mushaf Al-Quran pada Gubernur di Cape Town tahun 1716 dia kembali ke Tambora akhirnya dibebaskan ini karena atas hadiahnya tapi setelah dia sampai Tambora lagi dia angkat dia bulingkan raja sebelumnya kemudian dia angkat adiknya setelah dia angkat adiknya diserang lagi kerajaan-kerajaan yang dia perlu sebawah ini itu luar biasa Abdul Basir sehingga akhirnya dia dibuang kembali ke Afrika Selatan untuk selama-lamanya nah keturunan Abdul Basir ini sendiri salah satunya adalah yang menjadi pahlawan nasional di Afrika Selatan saya lupa namanya tapi patungnya itu ada di sana dari awal abad 20 ia menjadi Panglima dan menjadi pahlawan nasional di Afrika Selatan itu keturunan dari Raja Abdul Basir atau Raja Tambora ini sendiri next oh udah udah selesai nah mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan jadi hanya sampai abad 17 atau awal abad 18 saja sebenarnya masih panjang tetapi karena persiapan untuk materinya berbenturan juga dengan situasi di sini kami harus apa namanya berada di rumah sakit sehingga tidak bisa mempersiapkan materi yang begitu panjang tapi semudah-mudahan kesempatan berikutnya saya coba ingin menyampaikan jalur pendakian pertama di Gunung Tambora yang merupakan jalur pendakian Zolingir dari arah timur laut Gunung Tambora dengan base campnya itu di apa namanya di Piong itu di geosite Koytempuro nah dari disitu base camp pendakian Zolingir bersama 50 orang dari kerajaan setanggar pada saat pendakian pertama Zolingir tahun 1847 mungkin itu saja mungkin Kang Deni mohon maafnya jika ada salah-salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bang Isan terima kasih baik teman-teman semuanya tadi kita sudah mulai mendapatkan sebuah gambaran selama ini kita mendapatkan informasi selalu berkaitan dengan apa yang terjadi setelah 2018-19 ini menarik ya teman-teman semuanya barangkali kalau kita kaji dari sisi budaya atau sejarah barangkali peradaban di Tambora itu menarik ya dinamikannya jadi perubatan kekuasaan kemudian perajaran-perajaran termasuk kalau barangkali kalau teman-teman semuanya cek ya itu kalau misalnya kita membaca literatur yang berkaitan dengan masa budarnya atau mulai runtuhnya Bajapahit kurang-kurangnya 1389 jadi sebagian itu sebagian besar melakukan kekaitan aksodus ke arah timur jadi bukan ke arah ke arah barat ya jadi menarik itu lari ke arah timur ada yang di Bali ke ke nah barangkali juga teman-teman pasti bisa cek juga ada satu tempat di daerah flores itu ada sebuah makam Majapahit ya sebetulnya adalah makamnya Gajah Madar menarik ya jadi rupanya bisa jadi bang jadi kita itu ada kaitan antara antara Majapahit ya dengan dengan perudaban yang ada di sebelah timur Indonesia barangkali begitu teman-teman semuanya kita akan masuk ke tanya jawab ya ini ada Bang Nedi ya silahkan Bang Nedi ini sudah angkat tangan nih Bang Nedi silahkan izin duluan ini oh siap teman-teman masalahnya jam 5 harus geser ke sebelah ada meeting PP Yagi untuk PT Yagi oh iya siap lanjut lanjut Kang siapa tadi Kang menarik banget ya menarik presentasinya saya Ternate Ternate itu punya satu Arca Parwati Ternate itu punya Arca Parwati di tahun 80-an kami temuin Arca Parwati ini kan erat sekali nih entah Hindu Majapahit Parwati ini kan erat banget setelah di riset ini Arca-nya Arca lebih kayak Majapahitnya saya pikir yang menarik adalah ketika kita bicara pergeseran yang ada di Tambora ini kan ada fase prakolonial sama kolonial nah prakolonial ini biasanya erat dengan tadi ada peninggalan-peninggalan yang megalitik dan segala macam yang memang sangat erat hubungan kaitnya dengan geolisata dan geologi khususnya sebetulnya nah sebetulnya bisa diceritakan ada informasi kalau diterima kita temuin sampai hari ini kami dapat kurang lebih ada 58 titik sebaran megalitik 4 megalitiknya ini merupakan megalitik yang peninggalan Hindunya yang sisanya adalah kayak Islamnya nah ini pasti ya gak beda jauh yang berkembang di Tambora dan sebetarnya tapi terkait Pigaveta juga serius nih asik sih erat hubungkainnya dengan Tidore sebetulnya bicara Pigaveta bicara ke Makhluk Utara ke Tidore-nya Mbak Gelendan ini sangat erat dengan Pigaveta karena di Ternate maksudnya di 1521 Portugisnya nah tapi berarti itu informasi awal semakin menarik kita menjahit storytelling sehingga kita bicara geowisata tidak sekedar ansi Ternate ansi Tambora tapi relate sejarah ini bercerita saling kait-mengkait makasih nah ini nih Kang Denny sudah keluarin nih ya itu dan ada Wisnu-nya pasti ada Parwati pasti ada Wisnu-nya nih gak mungkin mereka berdua nah seperti itu makasih makasih Pak Zedi Mbak Gisan barangkali punya temuan Mbak Gisan kira-kira sampai ke arah timur terima kasih jadi kalau untuk di kawasan di Gunung Tambora sendiri mungkin agak sulit kita untuk menemukan tinggalan-tinggalan peraletusan tapi apabila kita melihat sampel temuan di sekitar di puncak-puncak gunung lain di sekitar Gunung Tambora kami menemukan ada beberapa situs megalit yang memang berbeda dengan yang ada di Bima maupun Sumbawa itu sendiri jadi di Pulau Sumbawa itu ada empat tinggalan praaksara yang menurut kami itu memang berasal dari empat jalur kedatangan yang berbeda seperti di Sumbawa wilayah barat sendiri di sana adalah ditemukan sarkofagus jadi tempat-tempat pemakaman kuno itu adalah berupa sarkofagus batu-batu panjang di bagian Tamboranya sendiri atas sekitar Tambora mulai dari Sanggar hingga Kekempo di batas selatan Tambora dengan Dumpo tinggalannya itu berupa stonjar atau pelanjar kalau kita lihat di Laos yang pelanjar yang banyak itu yang bulat-bulat kayak apa namanya toples batu itu makam-makam berupa kayak di Sulawesi itu Sulawesi Tengah kelamba kelamba kalau dalam bahasa Indonesia tapi bentuk kelamba yang ada di sekitar Gunung Tambora itu seperti di Sanggar maupun di Keempo itu dia berbentuk segimpat dia tidak bulat silindris seperti di Sulawesi maupun yang ada di Laos beda lagi dengan di Bima dia kalau Bima dan Dumpo itu dia berbentuk silindris seperti di Laos maupun seperti di Sulawesi Tengah hanya itu untuk sementara untuk tinggalan peraksarannya kalau untuk di Bima dan Dumpo tinggalan hidup buddhanya cukup banyak terutama di Bima mulai dari masuk ke luk itu ada Candi Tebing Candi Tebing itu sendiri atau Candi Wadupaa itu terdiri dari beberapa relief yang dipahap secara berkelanjutan mulai dari sekitar abad tujuh bahkan beberapa paleografi itu memperkirakan abad namasehi hingga masa-masa Majapahit nah memang di Teluk di Teluk Wadupaa sendiri itu menjadi tempat berlindung dari angin barat kalau ada muson barat kapal-kapal yang berlarat yang berlayar ke arah timur ke barat itu akan berlindung ke situ kemudian ada juga arca-arca kalau di Bima temuan arca ganesa temuan ada arca brahma empat kepala itu dari empat arah utara kepalanya ada empat arah itu kemudian arca mahakala yang paling banyak itu temuan bodhistiwa arca buddha perunggu itu di wilayah kecematan Bolo itu ditemukan beberapa bekas Tuhan candi kemudian arca-arca perunggu bodhistiwa Buddha dan juga ada arca-arca maha guru tapi itu arca-arca kecil yang biasa dibawa oleh para pelaut untuk di kapal sebagai jimatnya kalau yang di Bolo itu kalau di pulau Sangiang sendiri di sebelah timur Sangiang api itu ditemukan tujuh nekarat tipe heger yang besar itu enam diantaranya itu di museum nasional kita kemudian ya enam kemudian satunya itu sudah dibawa oleh kolektor waktu gunung Sangiang itu meletus tahun 1800 sekian itu itu ada kolektor yang mengevakuasi evakuasi nekara nekara Sangiang nekara Dongstone dari pulau itu entah dibawa kemana itu ada dalam tulisannya Roberto Kalo itu dia spesialis meneliti tentang nekara-nekara yang ada di dunia dan dia juga berbicara tentang sebaran nekara-nekara itu seperti di Selayar di Pulau Sangiang dan di Indonesia sendiri yang paling banyak ditemukan itu adalah di Pulau Sangiang bahkan satu nekara tipe Heger atau nekara Dongstone besar yang ditemukan di Jawa Timur menurut dia sekarang nekara itu ada di Itali itu menurut dia itu berasal dari Pulau Sangiang dan kemungkinan untuk nekara-nekara lain itu juga sentralnya di Sangiang begitu menurut si Kalo itu itu kalo tinggalannya banyak kalo untuk bekas-bekas rutuhan candi kayak gitu Mungkin habis lebaran ngelor berapa minggu ke depan atau di Mei ini menarik kalo kita bicara tataran geowisata tapi pastinya geoarcheo ini menarik lagi rame-ramenya kan bagaimana geoarcheo di Brin aja sekarang lagi kencang-kencangnya bagaimana riset geoarcheo bisa tuh kita buat zoom-jum begini tapi tematiknya geoarcheo temen-temen Tambora temen-temen Palu temen-temen yang lain pasti punya story tentang geoarcheo lebih menarik seperti itu biar PGW-nya lebih menggigit siap antapam namanya geoarcheologi kan saat ini kalau Gunung Padang antar belah dua kita belah lagi menjadi empat itu juga menarik saya pamit saya pamit saya pamit harus pindah rumit baik silahkan ada yang lain ini bertanya juga boleh silahkan ini juga ada Kang Aris pernah ke Tambora juga nih Kang Aris jadi artinya kalau kita lihat lagi baca lagi teman-teman semuanya berkaitan dengan sejarahnya Majapahit jadi rupanya juga Majapahit punya orang besar terapi Indonesia bagian timur tadi contohkan apakah Anwa Bima itu berasal dari bahasa Hindu kemudian juga Tambora juga sama tadi temuannya kalau jika terapi tinggal di sini kalau jika di sana Wadu Pah itu itu juga saya pernah sana Bang Wadu Pah itu juga bentuknya dipahat pada sebuah dinding jadi artinya bukan kita bayangkan seperti struktur bangunan tidak seperti itu tidak dia pahat itu nah kira-kira kira-kira kalau misalnya ada nggak pengaruh setelahnya itu jadi ketika Hindu dari macam berlari ke sebagian besar dari Sumbawa kemudian ada pengaruh kuat juga dari kerajaan gua kalau kerajaan gua kan masuk pada tahun 1618 dari serangan gua pertama di kalau Sumbawa itu di Bima itu tahun 1618 di Susul tahun 1619 kemudian 1626 1632 39 itu terakhir 39 kalau pengaruh terhadap struktur kerajaan iya bang struktur kerajaan karena dari kerajaan Hindu berubah menjadi kesultanan walaupun apa namanya kerajaan kesultanan mungkin tidak bisa Islamnya zaman dulu tidak bisa kita bandingkan atau sanikan dengan Islam saat ini seperti itu oke makasih baik-baik teman-teman semuanya barangkali Bang Komdi ingin berit aja juga boleh atau Bang Imam silahkan ada kaitannya dengan 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 Lopo itu barangkali silahkan barangkali oh ya Kang Yuki silahkan baru gabung Kang Yuki jarang kelihatan Haris barangkali yang pernah ke Tambora Tambora itu menarik cuman sebetulnya menurut saya Tambora itu Bang Ishan tadi Tambora itu kan sebetulnya contoh yang ideal kalau menurut saya karena dia lutusan tahun abad 19 yang mengacurkan sebuah kerajaan kan artinya dari sesuatu yang ada tiba-tiba tidak ada katastrofik jadi itu adalah analogi yang paling dekat menurut saya di Indonesia itu bahwa ada satu kerajaan yang hilang oleh suatu bencana yang sangat besar dan tidak pernah bisa recover lagi jadi gak pernah lagi jadi kerajaan lagi kan pada akhirnya dia kan udah aja selesai bahkan katanya dulu Tambora itu juga penuh dengan kayu-kayu yang sangat bagus katanya kayu-kayu kayu-sapan sebelum letusan 18-15 tersebut katanya banyak bangunan-bangunan itu menggunakan dari sana nah sementara kalau kita ke sana itu kan sekarang benar-benar tidak ada apa-apa kalau mata memandang hanya Sabana ekosistem baru nah itu jadi sebetulnya memang menarik sih cuman memang perjuangan ke Tambora tapi menurut saya kalau orang udah ke Tambora itu biasanya pengen balik lagi karena itu suasana yang tiba-tiba apa ya kayak time tunnel tiba-tiba lorong waktu kembali ya itu yang tadinya ada tidak ada tidak ada apa-apa itu Tambora itu kemarin sebenarnya kita mau ini apa namanya menelusutkan di catatan Jolingir itu jelas dia mulai jam berapa startnya coba perjalanan pedagian pertama kayak Kunung Tambora kemudian dia melihat mana kemudian ada binting lagi kompas di posisi apa derajat bagus kalau itu dibuka sebagai jalur halo ya bagus kita buka untuk jalur pendakian historisnya secara historisnya pendakian awal Gunung Tambora yang dilakukan oleh Jolingir tahun 1897 bersama 50 orang itu yang belum ditemukan hingga saat ini saya belum dapat informasinya jadi ketika sampai di Puncak Tambora si Jolingir ini dia ngajak Raja Bicara Kerajaan Sanggar saat itu bersama beberapa orang yang sampai di atas itu untuk minum wine minum wine kata Jolingir ayo minum katanya oh haram katanya katanya Raja Bicara Kerajaan Sanggar itu haram kita gak boleh minum hamer katanya enggak ini untuk kesehatan kalian itu udah kedinginan kalau kalian gak minum ini kalian akan kedinginan katanya akhirnya itu di gilir itu minum wine dibawah sama Jolingir di atas puncak minum wine mereka setelah minum Jolingir itu menulis nama orang-orang yang ikut mendaki bersama dia dalam kertas setelah itu kertas itu dimasukkan dalam botol dan botol itu disimpan di situ saya belum dapat kabar siapa yang menemukan botolnya Jolingir itu ada botolnya tahun 1847 1847 jadi dari utara iya mendakinya mulai dari Tempuro kemudian ada kawah kecil gunung kawah itu dia nyisir ke situ di utaranya kemudian terus ke barat migut lembah itu baru sekitar jam 12 siang udah mendekat jam 2 dia nyampe di puncak di puncak di timur laut dia posisinya karena dia titik bidiknya itu ke arah apa namanya itu yang di barat daya sama di barat dari posisinya dia ada titik bidiknya juga tinggal bawa kompas sebenarnya mantap nanti bisa nanti kita bahas lagi yang berkaitan dengan tapi itu keren ya jadi juga banyak informasi keren kalau ketemu botol itu ketemu botolnya luar biasa itu jadi itu naik selam berapa ya selam 814 selam berapa tuh 1847 itu katanya masih panas itu bebatuannya itu sehingga kuda yang dibawa itu terluka akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan pakai kuda dalam kaki sampai hari ini masih terlihat sebetulnya belum adem-adem banget jadi menandakan bahwa itu memang apa aktivitasnya belum berhenti ya jadi masih kategorinya gunung api sampai sekarang masih di panggol padahal silahkan yang lain teman-teman semuanya silahkan kalau bisa punya apa punya informasi juga boleh silahkan sampaikan itu menarik ada bukunya Solinger juga teman-teman bisa cari juga kalau saya sempat dapat di google-nya ada tentang Solinger juga ada di situ dalam bahasa Belanda ya Belanda dia astinya Swiss jadi juga kalau teman-teman semuanya cari ya cari secara online juga banyak disitu banyak sekali tulisan-tulisan berkaitan dengan Henry Solinger orang pertama yang mendaki Tambora sedang nutus silahkan yang lain teman-teman semuanya ini Bang Arief juga ada Pak Irman sudah gabung Bang Arief ini ini ketuanya DPW Tambora kemarin juga bantu kita naik ke Tambora silahkan Bang Imam barangkali saya sampaikan juga sesuatu boleh silahkan tapi kalau jalur darat masih ada jalur jeep masih ada masih di dua jalur jeepnya masih kuat masih sekarang sudah pakai dompel kabin kalau lewat piong itu masih ada berikan jeep itu lagi hardtop dulu kita tuh naik itu lewat itu ada anekdot jeepnya itu servisnya memang di sana setiap tahun kalau bukan servis di bawah bukan di dombu tapi servisnya servisnya di gunung di gunung kalau status geopaknya bagaimana untuk statusnya masih untuk geopaknya belum ya belum jadi kan dalam satu provinsi itu saat ini ada dua yang satu itu adalah Rinjani 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 Lombong itu Tambor Baik yang lain silahkan barangkali ini juga nih saya ada ke teman-teman semuanya ini juga menarik nih ini juga barangkali perlu perlu usaha juga buat teman-teman semuanya untuk membahasakan menjadi dalam bahasa Indonesia sebenarnya ada juga ada beberapa aplikasi yang bisa bisa apa bisa digunakan untuk menerjemahkan inilah catatan jelas ya jadi menarik ya ternyata bahwa sebelanda ya termasuk ini ya ilmuwan-uwan terdahulu itu begitu detail ya menjelaskan termasuk menceritakan kira-kira dalam bentuk buku ini juga sebagai data informasi penting buat kita semuanya pada saat kita akan menggali informasi berkaitan dengan teman-teman semuanya ini bukuin dari mana dari online nanti saya serah ke teman-teman semuanya nah ini petanya saya ingin bawa ke sini teman-teman semuanya nah ini peta tambora setelah pada saat setelah 114 114 barangkali ini bisa bantu nih Bang Isan disini kan ada pepekat jadi dari informasi itu ada tiga kerajaan hilang ya satu pepekat sangar dan tambora nah mereka ini wilayahnya sangar dimana kemudian wilayahnya pekat dimana kemudian kerajaan tambora ada dimana kalau pekat itu dia sekarang di dominasi di doronsanga itu masuk wilayah pekat kerajaan pekat ya sampai dorobente itu wilayah pekat kemudian mulai dari ke dinding di atas itu dia masuk ke kerajaan tambora ini ya di atas ini utara ya ke dinding di atas di utara itu tembora kemudian di timurnya itu baru sangar kecil aja sih sangar itu sebenarnya kerajaannya kecil ini peta tahun berapa masa peta pasal letusan jadi peta peta yang dibikin oleh Zalingar jadi kalau kita tarik arah BIMA memang tidak cukup jauh tapi BIMA juga terdampak jadi persis yang ada pulau ini hilang semua sangat papakan sama tambora nah saat ini bagian utara itu dimasuk ke dalam wilayahnya BIMA kecepatan tambora kalau kebawahnya itu masuk ke dalam wilayahnya Dombu jadi dua jadi dibagi dua pakai garis imajiner oleh Belanda awalnya itu seperti ke dinding sekarang masuk wilayah Dombu dulu itu masuk wilayah sebelum diambil oleh BIMA itu masuk wilayah kerajaan sanggar tapi akhirnya dikembangkan mau dikembangkan untuk perkebunan kopi nah perkebunan kopi awal itu di sekitar di Kewinatoi di sekitar Oimeraai itu itu perkebunan kopi awal tapi gagal kemudian dicobalah kayak di Oimura sekarang itu perkebunan kopinya Belanda itu masuk wilayah sanggar dulu tapi setelah sanggar di bergabung jadi BIMA melepas Manggarai tahun 1928 kompensasinya BIMA meminta kerajaan sanggar dan tompu digabung ke BIMA waktu itu tapi yang disetujui cuma kerajaan sanggar saja yang digabung ke BIMA sebagai kompensasi BIMA melepas komodo hingga ke Manggarai Flores ini kalau melihat topografi di sini Jolinggan menggambarkan ada dua kawah di dalam kalirahnya betul catatannya juga seperti itu jadi menurut Jolinggan itu sebelum meletusan 1815 itu sebenarnya tempura itu sudah merupakan gunung api sudah ada kawah sebelah timur dua puncak yang ada di barat laut dan barat daya itu adalah dua puncak gunung berapi yang meletus setelah itu yang meletus tahun 1815 sehingga tiga apa namanya dalam catatan ceritanya si Raja Sanggar itu kolom api yang meletus meledak menjadi satu jadi tiga puncak gunung itu meledak membumbung tinggi itu menjadi satu di angkasa digambar jadi kata Jolinggan itu tiga gunung itu yang satu gunung yang menggunakan kawahnya menarik bahwa anggapan awal dari umum itu bahwa itu satu kerucut ternyata tidak kerucut mungkin barangkali ini adalah kelihatan gunung api kemudian dia memiliki tiga puncak ya satu kawah dua puncak ada juga di peta yang digambar tahun sebelum meletusan itu peta itu gambar pakai pensil arsiran itu tidak menggambarkan gunung tembora itu mengerucut kayak gunung tinggi gitu itu digambar dari laut dilukis dari laut dan katanya 4.000 meter kan dulu katanya ketinggiannya 4.000 meter tapi ya tahu juga kalau ngitung volume itu tidak pernah gondor itu kalau salah oke para kalian ada pertanyaan dari Buwiwi katanya Masa Zolinger Zolinger itu di Kalpantai Selatan pasti ya kalau se-Indus saya di----- itu ya karena ditambor aja karena dia itu ahli botani botani teman-teman semuanya ada pertanyaan sebelum kita kalau masih ada yang sampaikan juga boleh ya mudah-mudahan makin terbuka aja agak terlambat juga untuk informasinya kalau kan letusannya sangat dasyat gitu kan legend juga sama Toba kalau Toba sudah mendunia karena ada bukti-bukti penyebaran yang lebih luas ya terus menambahkan juga tadi yang dikatakan bahwa puncak-puncak gunung-gunung itu termasuk di gunung-gunung yang sepanjang Banda Ark ya termasuk Sunda Sunda Kecil ya itu kan sebagai sebagai ini ya sebagai orientasi para ini ya orientasi para pelaut ya ini contohnya mana nih Tambor Minggi Jawa ya toler patokan mereka di awal itu dikatakan bahwa ini ada seperti medan magnet kuat ya iya kalau katanya si Nersen itu kalau lewat utama gunung Tamborai itu kompas mereka terus tak katanya mana Tamborai Semedu di Jawa Selebes Alas Rijani nah ini Rijani nah ini di ini tahun berapa nih kan ini peta 1846 kan ini nah ini alas nah ini alas betul ya alas ini ya alas itu atau bukan alas 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 sembahwa bukan oh kan letopi nih ke timur nah ini oh ini Tamborai ini Rijani dan Tamborai 2800 iya udah ketinggiannya saat ini iya kayaknya gak mungkin kalau 4000 dulunya ya iya karena gini kalaupun kita mengatakan 4000 tidak mungkin karena dasar atau basementnya kurang kuat malah kan batuan sedimen semua yang keduanya pasti karena erosi ya erosi dan pelapukan kebenaran aktivitas masuk ke alternatrasinya kalau misalnya Pak Timur kayaknya gak mungkin termasuk bunuh sudah kan kalau ada mengatakan mungkin 3500 karena cermai saat ini paling tinggi termasuk Rijani ya ya tinggi Rijani berapa Pak Imam 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 teman-teman semuanya yang ingin sampaikan sebelum kita tutup baik sebagai kesimpulannya teman-teman semuanya jadi tadi sampaikan bahwa kita tadi sudah memahami ya berkaitan dengan Tamora yang bukan di Tamora Paskal 18-19 tetapi juga ada beberapa informasi berkaitan kerajaan-kerajaan termasuk peradaban nama-nama kampung yang sebelum terlanda oleh awan panas jadi ada nama kampung yang masih ada saat ini dan ada nama kampung yang hilang yang sisa itu tinggal ke dinding sama di sebelah timur perbatasan dengan Kecamatan Sanggar terlihat sekarang sorry ketupa namanya sekarang sorry ketupa dulu ketupat oke jadi hatinya itu juga penting karena itu berkaitan dengan sejarah Paskal 18-19 baik teman-teman semuanya saya kira kita cukup saja peraturan hari ini jadi banyak kali kalau misalnya ada sesi penasaran nanti boleh disampaikan langsung nanti di grup WA saya juga izinnya ke Bang Isan ini materinya boleh di-share ya siap-siap teman-teman semuanya sebagai bantuan barangkala nanti kita perdama lagi berkaitan dengan Tambor A karena tidak ada di sini karena ada satu lagi yang berkaitan dengan perjalanan Zollinger Tambor A kita mau lagi siap-siap baik kalau begitu saya terima kasih ya Bang Isan Iskandar ini ini saat ini lagi di rumah sakit lagi nunggu istri karena anaknya lagi dirawat disana sempat selesai usahnya kembali ke rumah sehat walafiat baik kalau begitu saya ucapkan terima kasih selamat menaikan ibadah puasa kita ketemu lagi besok ya besok terakhir ya kita ketemu lagi kita jalan-jalan ke Ternate kita ketemu dengan budaya masih berkaitan budaya dan termasuk dari kegiatan gunung api Ternate pas modik harus membudik ke Bandung apa-apa di jalan baik kalau gitu saya terima kasih selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bersama bersama ketemu lagi Mbak Bewin ya makasih sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati